. Pegiat media sosial Rudy Falinka memberikan sindiran pedas kepada Nachua Sihab melalui tweetannya di akun media Twitter. . . Nama Najwa Shihab mendadak menjadi perbincangan publik Setelah kritikan pedasnya tentang oknum kepolisian yang suka pamer harta dan gaya hidup mewah Tak hanya itu, baru-baru ini Najwa Shihab dikritik oleh Rudy Falinka Karena gayanya membawakan acara yang menyudutkan narasumber dan acap kali intimidatif Najwa Shihab rupanya tak mau meladeni kritikan yang ditujukan kepadanya Akhir-akhir ini, memang presenter dikenal kritis dan tajam memberi pertanyaan ini jadi perbincangan Usai Nikita Mirzani, sahabat polisi, kini Najwa dikritik oleh pegiat media sosial Rudy Falinka Penulis buku MN Colet Ahok itu memberikan sindiran kepada Najwa Shihab melalui cuitannya di Twitter Melalui akun Twitter pribadi miliknya Rudy Falinka at Kurawa Ia membeberkan tentang kelemahan dari anak salah satu ulama Indonesia yakni Profesor Dr. Muhammad Kurais Shihab Mbak Nana Sapaan Akrab Najwa Shihab, ia disebut presenter yang tak mau mendengar nasihat yang diberikan oleh Rudy Falinka Mbak Ed Najwa Shihab ini kelemahannya dia gak mau mendengar Sudah beberapa tahun yang lalu kita nasehatin untuk merubah cara dia menjadi pembawa acara Cuitnya di Twitter, pegiat media sosial itu mengatakan bahwa jika kini banyak narasumber hampir sudah tak ada mau hadir di program acaranya lagi Bahkan, ia juga menyebut narasumbernya malah lari ke podcast Deddy Corbuzier Sekarang narasumber penting hampir gak ada yang mau ke acara dia lagi Semua diambil abis sama Deddy Corbuzier, orang-orang sekelilingnya yang merusak tandasnya Dalam cuitannya tersebut, Rudy Falinka juga mengatakan bahwa jika sosok Najwa Shihab kini berubah menjadi intimidatif dan egoistis Dulu orang bangga kalau jadi narsum acara mata Najwa Setelah ekstirto banyak yang hijrah ke narasi, Ed Najwa Shihab berubah menjadi intimidatif dan egoistis Narasumber dipaksa untuk menjawab apa yang jawaban diinginkan oleh Nana Dia memotong semua penjelasan narsum di tengah-tengah Cuitan Rudy Falinka lainnya Selain itu, Rudy Falinka juga menyebut jika Najwa Shihab orang yang keras kepala Menurut seorang jurnalis tak harus bermuka tegang dan sangat serius Gue yakin investor Ed Narasi Newsroom, Ed Narasi TV juga gak suka dengan cara Ed Najwa Shihab Rating acaranya jadi nyungsep karena perubahan Najwa yang keras kepala ini Jurnalisme itu gak harus dengan selalu muka tegang dan sangat serius Najwa kehilangan semuanya Sekali lagi dia batu, sambung cuitannya Rudy Falinka membandingkan gaya pembawaan acara dari jurnalis senior Najwa Shihab dengan Deddy Korbuzer Yang kini sangat terkenal media podcastnya tempat didatangi oleh berbagai kalangan Bahkan, Rudy menuturkan bahwa Luhut Bin Sarpanjaitan bisa tertawa riang di podcast Close the Door Deddy Korbuzer Yang sangat berbeda keadaannya di acara founder Narasi TV tersebut Melihat seorang opung LBP bisa tertawa riang di podcast Deddy Korbuzer Tentu ini mustahil terjadi di acara Ed Najwa Shihab Deddy bisa mengeksplore semua pertanyaan sensitif ke Narasum dalam gimmick Dan air muka yang lugu seolah ini pertanyaan publik jelata Ayo mba Najwa introspeksi dong Tutup isi cuitannya Terima kasih telah menonton